Intro Selamat petang, salam sejahtera Terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ini adalah keputusan tentang pengampunan Najib yang baru kita peroleh 30 minit yang lepas Saudara-saudara sekalian ini berita paling dukacita untuk Najib Kemenangan besar untuk Anwar Ibrahim dan kemenangan besar untuk seluruh rakyat Malaysia Apabila hari ini disahkan sidang lembaga pengampunan tak bincang permohonan Najib Sekali lagi, saya nak beritahu anda semua, share video ini supaya semua orang tahu Sidang lembaga pengampunan telahpun tidak membincangkan permohonan Najib Nah, kalau anda sebelum ini dengar-dengar desus-desus kononnya Kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim akan membebaskan Najib Akan melepaskan Najib dan akan mengampunkan Najib Rupa-rupanya hari ini telah disahkan keputusan yang kita tunggu-tunggu Bahawa sidang lembaga pengampunan tak bincang permohonan Najib Nah, selesailah keputusan, selesailah nasib Najib Lembaga pengampunan yang bersidang pagi tadi tidak membincangkan mengenai petisyen rayuan pengampunan Yang difailkan oleh Datu Seri Najib Razak untuk diampun dan dibebaskan daripada penjara Ketika persidangan hari ini, petisyen pengampunan terhadap Najib itu Tidak dibentang oleh bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri selaku urus setia lembaga terbarid Persidangan lembaga pengampunan bermula jam 11 pagi itu Yang dipengerusikan yang dipertuan agung Al-Sultan Abdullah Riyayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah Sedang hari ini tidak membincangkan petisyen Najib Kerana kes sabitan dan hukuman 12 tahun Penjara serta denda 210 juta yang dikenakan atasnya Kerana menyeleweng dana internasional, dana ekstrasi internasional baru sahaja difailkan kata beliau Nah, rupa-rupanya ini sebab petisyen pengampunan Najib Belum dibincangkan dalam lembaga pengampunan Najib Lembaga pengampunan Kerana Kerana petisyen tersebut baru sahaja difailkan Seperti yang sebelum ini pernah saya bacakan dalam konten channel saya ini Rupa-rupanya pengampunan Najib itu bukanlah satu proses yang amat pendek Bukannya petik jari terus dapat Yang melibatkan proses yang amat panjang, komplikated, kompleks dan sebagainya Jadi, perponan Najib yang baru difailkan Masih tidak lagi mendapat perhatian Kerana tidak dibawa perbincangan Petisyen yang difailkan beliau perlu mengikut giliran kata beliau Nah, jadi giliran Najib tak tahu bila Giliran Najib tak tahu bila lagi Sebab Sebelum ini Sudah ramai yang memohon pengampunan Jadi, ia memerlukan Giliran Saya suka dengan istilah giliran ini Ini menunjukkan bahawa Sistem pengampunan yang ada ini Adalah sistem yang sangat telus dan adil Ia tidak mengira siapa anda Ia tidak mengira anda kayangankah Bekas perdana menterika Orang-orang biasakah Orang kayakah Orang miskinkah Orang apa jenis sekalipun Kalau sudah bersalah tetap bersalah Dan perlu ikut giliran Bukannya suka-suka lompat-lompat Bukannya suka-suka Mentang-mentang dia perdana menteri Pernah memberikan sumbangan besar kepada negara Pule pula putung kiu Tak boleh Tak boleh putung kiu Terpaksa tunggu giliran Nah, itu yang terbaik Saudara-saudara sekalian Persidangan yang berlangsung hari ini Hanya membincangkan kes-kes terdahulu Yang diterima lebih awal Oleh urus setia lembaga pengampunan Kata sumber di sini hari ini Tahun lalu Yang dipertua Dewan Rakyat ketika itu Tan Sri Azhar Azizan Harun Dalam kenyataan media berkata Najib sudah memfailkan petisyen pengampunan Dan memaklumkan Menerima serahan beberapa dokumen Antaranya salinan permohonan pengampunan Mengikut perkara 42 Perlembagaan Persekutuan Bertarik satu setiap bertahun lalu Beliau turut menerima salinan Surat dari Tetuan Safien Koh Yang melampirkan permohonan pengampunan itu Dan diakui Diterima oleh Ketua Pengarah BHI UU JPM Pada 2 September tahun lalu Dalam penghakiman pada 31 Mac lalu Panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan Dan keputusan Dalam keputusan majoriti 4-1 Menolak permohonan Najib Menyebab semula sebitan Dan hukuman penjara 12 tahun Serta denda Kerana menyeleweng RM42 juta Dana SRC Internasional Uslan Berhad Hakim Besar Sabah dan Sarawak Datu Abdul Rahman Sebli Mempengurusikan panel 5 Hakim Terbabit Yang turut dianggutai Hakim Mahkamah Persekutuan Datu Roazira Bujang Saudara-saudara sekalian Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat datang Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazilin Unity Channel Sebentar tadi Anwar Ibrahim Datu Sri Anwar Ibrahim Yang amat berhormat Perdana Menteri kita Sendiri mengumumkan Keputusan ini Yang pastinya akan Membuatkan Telinga Muhyiddin Dan juga Perikatan Nasional Bingit Dan mungkin akan Meroyan tak tentu Pasal Ini semua Gara-gara Tentang rumah terbuka Raya Yang telah diadakan oleh Kerajaan Pimpinan Anwar Ibrahim Pimpinan Perikatan Nasional Mengatakan bahawa Termasuklah Sanusi Mengatakan bahawa Ini satu pembaziran Namun demikian Selepas diteliti Dengan lebih wajar Dan lebih halus Nampaknya Penganjuran rumah terbuka Negeri ke negeri Dapat mengurangkan Perbelanjaan Kerana Ianya Bekerjasama dengan Kerajaan negeri Dan diadakan Sekaligus Dengan Kerajaan negeri Namun demikian Hari ini Anwar Ibrahim Mula buka mulut Buka cerita Membantah Dan mengatakan Apa yang sepatutnya Kata Anwar Ibrahim Membazir Kesantuni Beri rakyat makan Kata beliau Perdana Menteri Anwar Ibrahim Menegaskan bahawa Penganjuran Majlis rumah terbuka Aidilfitri Malaysia Madani Di enam negeri Bukan sebagai Pembaziran Tetapi sebaliknya Bertujuan Untuk menyantuni rakyat Kerajaan Dimana-mana pun Akan buat Majlis rumah terbuka Bukan membazir Kerana kita Beri makan Kepada rakyat Bagi saya Tidak membazir Kata beliau Saya setuju Dengan apa yang Dikatakan oleh Datusri Anwar Ibrahim Apabila dia kata Siapa-siapa Kerajaan pun Dia akan Membuat Majlis rumah Terbuka Jadi Jadi kalau Nasional Puket Puket Sesulan Anwar Ibrahim Anwar Ibrahim Sementara itu Sementara itu Anwar berkata Persiapan rumah terbuka Malaysia Madani Di Kedah Yang akan berlangsung Di Hotel Raya Alu Serta Esok Amat baik Dan beliau Dijadwalkan Meninjau persiapan Akhir Majlis berkenaan Pada petang ini Saudara-saudara Sekalian Ini keputusan Yang amat menarik Daripada Anwar Ibrahim Yang telahpun Mula Buka mulut Buka cerita Apabila tak tahan lagi Dihentam oleh Sanusi dan Takyuddin Hassan Sekian dulu Jangan lupa share video ini Kita jumpa lagi Bye-bye Sampai jumpa lagi